Halo semua untuk menghemat biaya dan juga untuk menghemat waktu dan juga tenaga Nah hari ini membuat bumbu ungkep bubuk ya Jadi bumbu ungkep dibuat sampai kering Sehingga nanti kalau disimpan di suhu ruang sekalipun ya Itu awet Nah langsung aja markisak bumbu ungkep bubuk Ini adalah semua bahannya Jadi ini adalah bumbu dapur dasar ya Ini adalah bumbu dapur dasar ya Ada lengkuas, jahe, kemudian ada jahe Semua akan kita kupas Ada cuci bersih Sehingga dipotong-potong kecil Agar nanti ketika di blender itu lebih mudah Dan tidak nyangkut jahenya Nah langsung aja setelah dikupas Pertama ini saya tambahkan 100 gram bawang putih Agar wangi ya Ini kita goreng dulu bawang putihnya Dengan kurang lebih 200 ml minyak ya Setelah bawang putihnya layu Masukkan kunyit 250 gram kunyit Ini semua sudah dicuci bersih Dan dipotong-potong Lanjut 100 gram jahe Kita tumis ya Sampai wangi ya Agar langunya berkurang Lanjut 1 kg belengkuas sudah dipotong-potong Dan dicuci bersih 9 batang serai Plus 9 lembar daun jeruk Dan 5 lembar daun sal Kita tumis sampai langunya hilang ya Sampai layu saja Nah ini kita tumis dulu Supaya nanti ketika kita haluskan dengan air ya Itu aroma langunya itu sudah tidak terlalu menyengat Sudah begini saja Lanjut ya Kita haluskan Semua bahannya Ini saya tambahkan dengan air ya Karena mau pakenya minyaknya Nggak Nggak mau banyak banget ya Supaya hemat minyak Jadi kita haluskan Kita blender Sampai halus ya Lanjut Setelah itu kita masukkan ke dalam panci Lalu kita masak ya Kita didihkan Kita tambahkan garam ya 1 sendok teh garam Garam ini berfungsi untuk Mengawetkan ya Tapi kalau 1 sendok teh sih Nggak terlalu awet Kalau Kita Masaknya masih Menggunakan air seperti ini ya Teman-teman Nah ini sudah mendidih Nah kalau misalnya Mau disimpannya di freezer ya Atau di kulkas Tidak perlu sampai Menjadi bubuk ya Cukup dididihkan Dan ketika aroma langunya itu sudah hilang Itu bisa langsung saja Dimasukkan ke dalam wadah-wadah ya Plastik Plastik anti panas Ataupun wadah yang Tertutup Dimasukkan ke wadah-wadah Setelah Setelah dingin Atau Sama dengan suhu ruang Tidak panas Lalu bisa disimpan Di kulkas Bawah Ataupun di freezer ya Kalau di freezer bisa tahan Lama Kalau di bawah paling Tahan 2 mingguan ya Teman-teman Nah ini Saya sisihkan untuk yang Disimpan di freezer Dan di kulkas bawah Nah jangan lupa ya Harus dingin dulu Atau suhunya sama dengan suhu ruang Baru dimasukkan ke kulkas Nah kalau untuk dilanjutkan Agar menjadi bubuk Berarti kita akan goreng atau sangrai terus Sampai kering ya teman-teman Ini tambahkan sedikit minyak ya Karena yang minyak pertama itu Tidak cukup ya Biar tidak gosong Kita tambahkan sedikit minyak lagi Lalu kita osreng terus Kita sangrai atau kita goreng Sampai kering Jangan ditinggal Karena ini risiko gosong ya Ini seperti membuat serondeng ya Seperti membuat serondeng kelapa Di osreng terus Ini saya osreng atau saya sangrai Dengan api sedang ya Kita sangrai sampai Dia tidak menggumpal lagi Nah seperti ini ya Tidak menggumpal lagi Sudah mateng Sudah mateng Langsung kita urai Seperti ini ya Kalau misalnya masih ada Gumpalan-gumpalan Bisa dilanjut lagi di osrengnya ya Nah lalu setelah itu Setelah kita matikan kompornya Dan suhunya turun Ini sudah dingin ya Baru kita masukkan ke dalam wadah Nah ini bisa disimpan di suhu ruang Ini tahan sampai satu bulan Lebih awet lagi Kalau nyimpannya di kulkas Nanti pada saat mau dipakai Untuk satu ekor ayam Atau per kilogram ayam Itu cukup dengan Dua sampai tiga sendok makan Jadi ini bisa berpuluh-puluh Ekor ayam Teman-teman demikian Selamat mencoba